hai 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 oke banyak yang bertanya di komentar-komentar di postingan kenapa jarang sekarang upload video kata Casey tuh wah oke sebelum lanjut ke videonya untuk teman-teman yang tertarik untuk memakai waistbag yang kekinian dan juga tentunya sangat milenial teman-teman bisa membuka Instagram at likva.id di sana ada waistbag waistbag dengan kualitas premium tapi dengan harga yang bersahabat untuk itu langsung saja cek Instagramnya di sini dan akan saya sertakan di link yang ada di deskripsi dan untuk teman-teman yang berbelanja lotokopedia ada bonus kursus yaitu promo gratis ongkir hingga 20.000 rupiah untuk itu langsung cek saja link ada deskripsi thank you kata Casey Oke itu dalam video ini saya akan memberikan tentang kata Casey katolik seperti video-video sebelumnya memang akhir-akhir ini saya lebih banyak mengupload video-video entah itu cerita-cerita lucu sketsa lucu maupun juga video tentang tema-tema lain yang saya bahas dan mungkin video kata Casey terakhir itu saya upload waktu Pentecostal atau Pentecostal tahun lalu karena memang saya merasa waktu itu sama segaring gitu kalau bikin kata Casey aja tapi saya juga ingin membuat video yang ada julusnya juga tapi ada nilainya juga nah itu tapi dalam video ini saya menghususkan satu topik yaitu tentang devosi jalan salib nah saya ingin memilih ini karena sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah dimana deposi jalan salib biasanya sangat berkembang ketika masa Prapaskah terutama di setiap hari Jumat dalam masa Prapaskah namun karena situasi pandemi ini mungkin deposi jalan salib secara komunal di gereja maupun juga di komunitas-komunitas seperti di lingkungan maupun juga stasi itu mungkin ditiadakan karena berbagai alasan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 namun di daerah-daerah yang sudah sunnah hijau saya rasa deposi-deposi ini bisa berjalan di gereja secara bersama-sama nah sebelum itu apa itu devosi dalam video saya sebelumnya di ada tentang deposi di omset saya menjelaskan bahwa deposi itu bukan liturgi bukan termasuk liturgi tapi deposi adalah kebaktian khusus terhadap suatu misteri iman tertentu yang memang sudah diakui oleh gereja misalnya kita kenal ada deposi kepada hati kudus Yesus lalu juga deposi kepada Bunda Maria dan deposi juga ada salah satunya kepada sengsara kristus yaitu ada jalan salib nah dalam video ini saya ini membahas tentang deposi jalan salib seperti yang kita temukan pada gereja-gereja di masa sekarang ini nah itulah sekilas sejarah singkat dari deposi jalan salib mulai dari munculnya di Yerusalem hingga menyebar ke seluruh sebelah dunia apa yang mau kita maknai dari deposi jalan salib jalan salib merupakan perjalanan sengsara Yesus dari mulai awal pengakiman sampai ke bukit Golgotha pengenangan akan sengsara Yesus Kristus ini menjadi panggilan untuk kita untuk meresapi nilai-nilai yang terkandung dalam sengsara Kristus dimana di dalamnya terdapat cinta yang tulus cinta yang begitu besar bagi seluruh umat manusia sehingga dia berkenan mengorbankan dirinya demi keselamatan kita nah kemudian kita diajak juga untuk mampu merenungkan diri akan segala kelemahan kita dan disitu pula kita dapat melihat dalam setiap kelemahan dalam setiap tantangan hidup kita pun turut memanggul salib kita dimana kita percaya dalam proses itu Tuhan Yesus Kristus turut ambil bagian dalam setiap penderitaan dan masalah yang ada dalam hidup kita sebab Tuhan sendiri mengatakan bahwa untuk mengikutinya kita harus menyangkal diri memanggul salib dan barulah mengikuti Kristus Sang Julu Selamat nah menjadi pertanyaan dalam diri kita kemudian salib manakah yang harus kita panggul memang dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan berbagai macam tantangan kesulitan maupun masalah-masalah yang tak anti-intinya menerpa hidup kita nah tetapi kita harus jernih apa yang bisa disebut dengan salib tidak semua tantangan atau masalah bisa disebut sebagai salib yang harus kita panggul sebab kerap kali juga kita menciptakan sebuah masalah atau tantangan yang barangkali itu timbul dari kelemahan kita misalnya sudah tahu bahwa kita memiliki banyak pekerjaan banyak tugas yang harus kita lakukan nah tetapi kemudian tugas-tugas itu kita tunda sehingga menimbulkan efek ke depannya yaitu misalnya kalau kita malas mengerjakan tugas-tugas di sekolah atau di kampus maka kemudian hasilnya adalah nilai yang jelek atau misalnya kita membuat sebuah masalah yang sama sekali bukan kehendak dari Tuhan sendiri misalnya kita sudah tahu mencuri itu tidak boleh tetapi kita mencuri efeknya apa kemudian kita dikenai sanksi hukum atau apapun nah itulah sama sekali tidak bisa disebut dengan salib nah kemudian apa tantangan apa yang bisa disebut sebagai salib nah kita melihat bahwa kebenaran harus dijunjung tinggi nah contoh masalahnya itu misalnya sebagai seorang karyawan kita menghendaki dalam diri kita bahwa kita ingin menghidupi nilai-nilai kekurusan secara radikal yaitu hidup jujur, baik, dan tulus nah ketika misalnya kita sudah hidup jujur, baik, dan tulus ada orang-orang yang tidak suka dengan sifat-sifat kita itu yang ingin kita perjuangkan maka kemudian kita dipecat atau bagaimana karena ada orang-orang yang menjegal kita nah itulah masalah yang timbudaya itu bisa disebut sebagai salib karena kita sudah secara konsisten menghidupi nilai-nilai Injili nilai-nilai hidup Kristus yang kita laksanakan dalam hidup kita nah dalam perjuangan itulah ketika kita menemukan masalah itulah salib hidup kita nah maka tidak semua salib tidak semua tantangan bisa kita sebut sebagai salib yang harus kita panggul nah kita nutir nih dalam hal ini devosi jalan salib memang sangat lazim dilaksanakan pada masa prapaskah karena membantu kita untuk merenungkan sensara wafat dan kemudian nanti pada peristiwa kebangkitan Yesus Kristus sebagai puncak iman kita yang kita rayakan bersama-sama dalam hari raya pascah dalam masa prapaskah biasanya devosi jalan salib ini dilakukan pada hari Jumat sepanjang masa prapaskah nah kemudian nilai-nilai apa yang bisa kita timba dari permenungan atas jalan salib Kristus ini tentu setiap pribadi setiap kita memiliki permenungan masing-masing atas peristiwa salib Kristus tetapi ada satu hal yang jelas kita renungkan bersama bahwa melalui peristiwa sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan menunjukkan kasihnya yang begitu besar bagi kita sehingga dalam semua kerapuhan kita dalam segala kelemahan kita kita diangkat dari semua dosa-dosa kita sehingga kita dapat menikmati keselamatan yang dari Tuhan Tuhan Yesus Kristus menunjukkan cintanya dengan rela wafat di kayu salib yang mana peristiwa itu sangat memilukan sekaligus sangat menghinakan bagi diri Kristus sebab salib adalah hukuman yang sangat hina bagi orang pada masa itu pada masa kegaisaran Romawi tetapi justru Yesus berkenan mengambil bagian itu sehingga kita dibebaskan dari dosa dibebaskan dari maut sehingga kita akan menikmati keselamatan yang dari Allah nah teman-teman yang terkasih deposi jalan salib ini memang begitu dalam maknanya bagi kita terutama membantu kita juga untuk mendalami masa prapaskah dengan lebih hikmat dan tulus nah itulah sekelumit video sekelumit makna yang bisa kita tiba dari devosi jalan salib semoga masa prapaskah nanti kita dapat mendalami sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus yang berakhir pada kebangkitannya dengan penuh hikmat dan sukacita meskipun tengah pandemi intinya kita tetap diajak untuk nantiasa bertekun dalam iman dan juga dalam harapan salam